Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat server pptp VPN Dengan menggunakan Ubuntu Oke, yang harus kita lakukan pertama kali adalah Masuk menggunakan root Ketikan sudo su Server kita Server kita tidak merespon Mari kita klik ulang Su lho ya ini Oke, sudo su ya Sudah masuk ke root Kita lanjut Appt get install Ini adalah Kalau misalnya Kamu belum ini Appt update ya Appt update Setelah di update Lanjut kita ketikan Untuk install ya Ini adalah komen untuk menginstall pptp Appt update Appt get install pptp d d d Enter Dia akan menanyakan Apa kamu ingin melanjutkan Jawab saja yes Ya Setelah selesai Ini sudah terinstall ya Kita clear lagi Kita clear lagi Untuk membersihkan layar Yang tidak jorok Setelah bersih ini layar Kita Setting pptp itu sendiri Kita coba cek Direktori ini CD ETC Kita masuk ke Direktori ETC Setelah masuk ke Direktori ETC Kita periksa Apakah isi dari Direktori ETC Ini itu sendiri ya Kita ketik ls Ini disini muncul pptp 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 config Kita copy saja Sudah otomatis tercopy Setelah kita Blok ini Otomatis tercopy Tercopy Lalu kita klik Perintah Untuk membuka Text editor nano Nano Kita pastikan dengan Klik kanan Ini berarti Kita akan Mengedit pptp Dconfig ini Dengan nano Enter Nah Maka akan muncul Seperti ini Kita gerakkan Dengan menggunakan Panah ke bawah Cari Disini kita akan Mencari IP ya Ini adalah IP IP yang akan Diberikan oleh pptp server Kepada komputer Yang akan terhubung Dengan pptp Itu sendiri Nah disini Saya akan membuat IP seperti ini kosong-kosong Dan Kita hapus saja Yang ini Koma ini Kita hapus Kita akan Buat IP Dari IP 10 Sampai 20 Saja Kurang lebih Ini bisa menampung 10 server Jika Anda ingin Buat 100 Ya bisa Anda Buat 110 Ini 10 User Saya buat 20 Saja Jadi nanti Ini Anda Menjadi Gateway Dan ini Menjadi IP Client Setelah itu Kita Ctrl X Dan untuk Menyimpan Kita klik Y Kita enter Y Klik E Sudah Di situ enter Maka File akan Tersimpan Kita cek lagi Nano pptp Apakah file Telah Terbaik Apakah file Telah berubah Kita saksikan Saja Disini Nah Maka Settingannya Telah berubah Ini Telah Sesuai dengan Apa yang kita edit Tadi Kita klik Saja Ctrl X Nah Setelah kita Rubah Ini Kita Rubah Pptb Ini Sekarang Kita Rubah RC Local Juga RC Local Ini Kita Rubah Klik Kanan Setelah Kita Blok Langsung Otomatis Terkopi RC Local Lalu Kita Rubah Juga Dengan Nano Nano RC T. Local Nah Disini Kita Masukkan Masukkan Seperti Ini Nanti Saya Berikan Di Description Nah Ini Bagian Sini Kita Ambil Ini Nanti Dia Membuat Mask Kurit Jadi Nanti Dia Bisa Menggunakan Internet Karena Sudah Di Not Nah Nanti Ini Bisa Meruting Dia Bisa Menjadi Routing Sebenarnya Kita Copy Yang Dari Sini Kesini Kita Masukkan Script Ini Setelah Kita Masukkan Ke Setting RPS Kita Kita Taruh Di Atas Exit Seperti Ini Nah Ini Sesuai Dengan Yang Saya Buat Tadi Di PPTP Config Jadi IP Harus Menyesuaikan Setelah Ini Kita Control Like Untuk Menyimpan Set Setelah Setelah Masuk Kita Ke Direktori PPP CD PPP Setelah Kita Masuk Ke Direktori PPP Ini Kita Clear Clear Nah Ini Kita Berada Di Folder PPP Kita Lihat Isinya Disini Ada Cap Secret Ada PPTPD Option Nah Kita Akan Buka Cap Secret Nano CHP C Create Nah Kita Akan Membuat Client Disini Nah Disini Namanya Adalah Test Secara Kita Buat Seperti Ini Supaya Nanti Dia Dapat Terkoneksi Dari Manapun Kita Klik Bintang Jika Kita Ingin IP Sesuatu IP Yang Bisa Connect Dengan PPTP Kita Kita Tambahkan Seja IP Disini Tapi Ini Untuk Semua IP Jadi Saya Menambahkan Bintang Secret Ini Password Password Kita Buat Tes Dan IP Address Kita Buat 192 168 0 T10 Karena Client Ini Adalah IP Client Jadi Nanti Kalau Dia Menggunakan Username Test Dan Password Test Akan Mendapatkan IP 0 T10 Oke Selanjutnya Setelah Ini Kita Klik X Ctrl X Dan Klik Y Lalu Enter Untuk Menyimpan Kita Cek Lagi Apakah Kita Sudah Merubah Sudah Tersimpan Kita Ctrl X Lagi Lagi Kita Harus Merubah PPTBD Option Setelah Kita Copy Ini Setelah Kita Copy Apabila Diblok Langsung Otomatis Tercopy Lalu Kita Ketik Nano Pastekan Dengan Klik Kanan Nano PPTBD Option Nah Disini Kita Harus Menghilangkan Kita Harus Menambahkan DNS Maksud Saya Kita Akan Gunakan DNS Google Disini DNS Settingan DNS Ada Disini Kita Cari Saja Yang Seperti Ini Kita Buang Pagger Pagger Itu Menandakan Komentar Kita Buang Kalau Kita Kasih Pagger Dia Tidak Akan Berfungsi Kita Buang Pagger Tambahkan Kita Menggunakan DNS Google 8.8.8.8 Skonderi Kita 4 Setelah Itu Kita Control X Dan Untuk Menyimpan Kita Ketik Y Lalu Enter Sudah Lalu Kita Cek Di Option Ini Ada Apa Nano Option Ini Tidak Perlu Ya Tidak Perlu Disini Tidak Perlu Disetting Lalu Kita Restart Dulu Server Kita Service PPTPD Restart Nah Setelah Terrestart Kita Coba Connect Dengan Server Kita Ini Menggunakan VPN Ada Satu Lagi Yang Belum Kita Rubah Yaitu PPTPD Config Kelabasan Ini Kita Ketik Nano PPTPD Dot Conf Kita Cari Yang Sudah Jadi PPB Kita Cari Di App Sikit Hargit Saya Agak Lupa Itu Dimana Sist Oh Ya Di Sisteme Tag Disini Kita Harus Rubah Juga Nano Sist CTL Dot Conf Kita Cari Net APV4 Nah Disini Ada Net APV4 Kita Buang Komentarnya Nah Setelah 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 Kita CTRL X Dan CTRL Y Untuk Menyimpan Lalu Enter Setelah Itu Kita Restore Serper Sudo Sudon Min Air Nah Min Air Ini Untuk Restore Terus Kita Click Now Sudo Sudon Min Air Oke Enter Setelah Enter Server Kita Akan Restore Kita Tunggu Sampai Terkoneksi Belum Ya Belum Hidup Nah Ini Hidup Dah Setelah Server Kita Hidup Kita Cek Dulu Connect Ke PPTP Menggunakan Windows 8 Ya Disini Klik Kanan Open Network And Sharing Center Akan Muncul Seperti Ini Kita Set Up New Connection Lalu Kita Connect To Workplace Yang Seperti Ini Kita Next No Create New Connection Kita Buat Baru Use My Internet Connection Klik Internet Address Kita Masukkan IP Ini IP Saya Kita Buat Saja Ini Namanya Test Oke Lalu Kita Klik Nah Setelah Ini Jadi Setelah Jadi Kita Gunakan Test Ini Connect Maka Dia Akan Minta Usernamenya Setelah Kita Buat Tadi Yang Kita Buat Disini Saya Tunjukkan Password Oke Saya Password PPTP Karena Dia Minta Password Kita Tadi Membuat Password Itu Disini Jadi TTC PPP Nano CHAP Secrets Nah Ini Ini Usernamenya Ini Password Oke Selanjutnya Kita Connect Ke Test Tadi Test Dan Password Nga Test Oke Terjadi Kenapa Lama Sekali Kurang Tau Tidak Nah Setelah Itu Dia Terkoneksi Untuk Kita Lihat Sekarang Disini Kita Lihat Alokasi IP Untuk Klient Test Itu Adalah 0.10 192 168 0.10 Apakah Benar Klient Test Ini Mendapatkan IP Ini Kita Cek Disini Ini Test Internet Connection Kita Cek IP Detail Benar Kan Dia Dapat IP Ini Oke Kita Close Selanjutnya Kita Bisa Cek Koneksi Kita Apakah Benar IP Kita Sesuai Dengan IP VPN Kita Cek IP Kita Di Wire Wire Sudah Cukup Lama Ya Cukup Lama Kita Coba Di IP Info Sudah Terbuka Ini Seperti Agak Lemot Nah Seperti Yang Kita Buat Kan IP Kita Lohan Lalu Apabila Kita Matikan VPN Kita Seperti Ini Caranya Memutuskan Koneksi VPN Laptop Saya Jadul Ini Kita Disconnect Nah Setelah Disconnect Kita Cek Ulang IP Kita Ini Sebelumnya Kita Cek Ulang Lagi IP Akan Menjadi Seperti Semula Dan Kalau Kita Koneksi Ke VPN Lagi Oke